Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang virus dan bakteri. Kuman atau jem pada dasarnya merupakan kestilah umum untuk menyesuaikan suatu organisme negroskopis yang dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit pada manusia. Organisme tersebut dapat berubah virus, bakteri, maupun parasit. Organisme yang dapat menyebabkan penyakit disebut infeksi. Bakteri adalah organisme negroskopis yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Bakteri terdiri dari berbagai jenisnya. Ya, terdapat bakteri-bakteri baik yang menyebabkan oleh tubuh manusia dan terdapat juga bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan penyakit infeksi di sebuah protogen. Seperti misalnya pada penyakit dengan givoid, tubak porosis, dan pneumonia. Penyakit-penyakit ini dapat diobati dengan obat yang bernama anti-diotik. Sementara, virus merupakan organisme negroskopis yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bakteri. Virus hanya bisa dilihat dengan alat yang bernama negroskop elektron. Tidak seperti bakteri, sebagian genisnya dibutuhkan oleh tubuh manusia dan sebagiannya menyebabkan penyakit pada manusia. Tetapi, virus secara umum seluruh jenisnya merugikan manusia. Seperti misalnya, penyakit influenza, flu bulung, jumlah berdarah, secara air, HIV, serpos, dan batuk pilok. Penyakit-penyakit ini dapat diobati dengan obat diperkubat-obatan yang merendahkan gejala-gejala tersebut. Virus selalu menumpang pada sel inangnya. Sebagian besar dari penyakit disebabkan virus bersifat self-remitting atau dapat disembuh dengan sendirinya. Antivirus atau antiviral adalah obat secara khusus untuk menangani virus. Antivirus bukan sebagian langsung untuk mengunduh virus, tetapi memperlambat perkembangan virus. Virus dapat menyebabkan di dalam sel, dan merusak sel agar kemudian bisa berkembang dia. Virus ketopu noma manusia berpisah di 36,5 derajat celcius sampai 37,2 derajat celcius. Tapi saat terkena virus, ketopu manusia bisa mencapai 38,9 derajat celcius. Menyanyi kartu yang terkena di sampai 39,3 derajat celcius. Bye.